Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Majelis kita bertukar ilmu, majelis kita bertukar informasi mengenai satu hal yang sangat penting yang dihadapi oleh bangsa ini, yang dihadapi oleh semua bangsa di dunia bahkan, dan khususnya dihadapi oleh pesantren. Baik, saya akan memulai dari profil, dari angka, dari jumlah pesantren. Jumlah pesantren menurut Kemenak itu ada sekitar 28 ribu sekian, begitu. Kalau saya boleh menyampaikan bahwa dari 28 ribu pesantren, 961 itu adalah data tahun 2015, yang saya kira selama 4 sampai 5 tahun belakangan ini pasti bertambah sangat banyak. Mungkin LGEI sendiri sudah dalam waktu 4 tahun ini menambah beberapa cabang, dan di kami sendiri, di Robitoh Ma'ahid Islamiyah Nafutul Ulama, selama 4 sampai 5 tahun ini juga pesantren itu banyak berkembang pula. Dari 28 ribu pesantren, hampir 29 ribu pesantren itu, yang menurut data kami 23.370 diantaranya adalah pesantren yang berafiliasi dengan Nafutul Ulama. Jadi cukup besar pula. Walaupun memang konsentrasi terbesarnya itu pasti masih berada di Jawa. Kalau di kami, itu pesantren terbesar, terbanyak maksud saya, itu ada di Jawa Barat dari sisi jumlah, tetapi dari sisi santri terbanyak itu di Jawa Timur. Di Kediri juga banyak sekali pesantren-pesantren Nafutul Ulama yang cukup besar. Dari sekian angka itu, 86 persen dari 23 ribu itu memiliki sekolah atau madrasah yang sifatnya formal maupun non-formal. Kami memantau, kami melihat bahwa dalam waktu beberapa tahun belakangan ini, terutama semenjak media sosial itu menjadi mainstream komunikasi dan mempunyai pengaruh yang cukup besar di dalam kehidupan bangsa ini sekitar 8-10 tahun yang lalu. Semenjak itu pula jumlah santri itu meningkat sangat drastis. Kami melihat salah satu, kami mempelajari salah satu penelitian yang dibikin oleh kawan-kawan kami di RMI, itu bahwa memang pesantren itu menjadi salah satu tujuan utama sekarang ketika para wali santri itu cukup khawatir terhadap liberalisasi informasi yang dibawa oleh media sosial dan liberalisasi kehidupan yang dibawa oleh muasaroh yang pergaulan yang saya kira semakin ke sini itu semakin bebas. Nah, para wali santri khawatir, maka kemudian pesantren itu menjadi tujuan utama. Oleh karena itu sekarang ini mudah sekali mendapatkan angka. Puluhan ribu berada di pesantren. Puluhan ribu santri yang berada di pesantren. Di dekatnya pesantren LDII di Lirboyo itu ada 25 ribu santren. Ini 25 ribu santri maksud saya. Di Pasuruan itu ada 26 ribu. Dan yang segini-segini ini banyak. Banyak. Tetapi juga yang santrinya 100-200 juga banyak juga. Artinya, saya ingin menyampaikan bahwa disparitas pesantren, jarak pesantren, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi layanan pendidikan, apa namanya, itu cukup besar di Nahdutul Ulama. Ada yang santrinya 50, ada yang 100, tapi juga ada yang 26 ribu. Ini nanti menunjukkan sikap yang berbeda-beda ketika menghadapi sebuah tantangan besar seperti pandemi ini. Apalagi 60 persen santri yang ada di kita itu berusia anak-anak. Ya, menurut undang-undang itu ya 17 tahun ke bawah. Maka kemudian ini juga sekali lagi tantangan tersendiri. Total kita ada 18 juta santri, tapi ya sebagian besar diantaranya mukim di pesantren. Sekarang saya ingin secara singkat bahwa ketika beberapa waktu yang lalu misalnya asumsi, paling tidak pada selama Maret sampai April ketika pandemi ini masuk di negeri ini, itu asumsi yang dipahami oleh, yang dimiliki oleh para pemegang kebijakan itu bahwa pesantren itu terdampak COVID-19 ini hanya pada aspek kesehatannya saja. Tapi saya kira tidak demikian bahwa dampak pandemi ini terhadap pesantren itu multi-level. Satu soal kesehatan tentu saja, kemudian soal pendidikan bahwa di pesantren belum pernah ada liburan yang sedemikian panjang, sampai hampir enam bulan ya, mungkin kecuali di beberapa daerah tertentu dulu ketika pada masa-masa kemerdekaan, itu cukup melalui masa fatroh yang panjang, masa vakum yang panjang. Tetapi dalam masa Indonesia merdeka saya kira ini adalah saat fatroh, saat vakum yang terpanjang. Dan ini menjadi kegelisahan kolektif dari sekian puluh ribu pesantren, sekian ribu kiai, sekian belas ribu asatid, bahwa masa-masa libur yang panjang ini itu membawa dampak yang luar biasa. Terutama juga soal tradisi. Bahwa kalau di pesantren kan yang namanya pendidikan itu bergantung pada role model. Dan role model itu kan tergantung juga terhadap tatap muka dan bagaimana seorang santri itu bisa mempelajari kehidupan atau mempelajari model yaitu asatid, ustazat, dan para kiainya. Maka kemudian saya kira pandemi yang sedemikian panjang ini juga berdampak pada tradisi. Belum juga soal ekonomi. Ekonomi ini memberikan dampak kepada kemampuan operasional pesantren yang menurun. Sementara di sisi yang lain itu tuntutan terhadap belanja, terutama belanja operasional kesehatan tentu saja menaik-naik. Dulu-dulu di pesantren kami anggaran-anggaran atau spending terbesar itu mungkin adalah pada soal akademik ya, soal pendidikan. Tetapi oleh karena itu saya kira karena mayoritas spending itu pada hal-hal yang sifatnya pendidikan, yang lain-lain itu tidak menjadi sesuatu yang prioritas begitu, ya maka kemudian di pesantren Nahdlatul Ulama itu rata-rata murah. Kami masih sangat bisa gampang menemukan di sebuah pesantren itu makan tiga kali sehari untuk seorang santri selama satu bulan itu hanya 180 ribu atau 200 ribu. Masih segitu, itu sangat murah. Kalau di kota itu kopi Starbucks hanya dapat dua cangkir, satu tiga cangkir. Kalau di pesantren itu bisa untuk makan para santri selama sebulan tiga kali sehari. Nah, karena kemudian belanja naik, belanja terutama belanja kesehatan dan kemampuan operasional menurun, ya maka kemudian ini menjadi tantangan juga, dampak ini menjadi tantangan. Juga termasuk daya belanja wali santri, bahwa kemudian pesantren kita itu banyak melayani masyarakat menengah ke bawah, begitu, masyarakat santri, masyarakat petani, masyarakat nelayan, dan masyarakat yang lain-lain yang saya kira mempunyai keterbatasan dalam konteks belanja. Untungnya, untungnya bahwa bangsa ini selama dua kali krisis, 98 maupun 2008, itu UMKM, sektor informal UMKM itu masih yang sangat kuat. Dan untungnya, apa namanya, para wali santri ini kebanyakan juga bergerak di bidang informal. Walaupun dampaknya itu juga terasa, begitu. Termasuk juga yang terkena dampak wabah ini adalah masyarakat di sekitar pesantren. Kita bisa membayangkan, misalnya ada sebuah pesantren yang santrennya 10 ribu, maka kemudian itu sangat berpengaruh kepada ekonomi masyarakat sekitar. Ketika libur enam bulan, ya kita bisa membayangkan juga betapa kemudian dampak libur enam bulan itu juga sangat membawa, apa namanya, masyarakat yang cukup besar di pesantren-pesantren, di masyarakat tersebut. Ada beberapa tantangan yang dihadapi berdasarkan pandemi, berdasarkan yang kita alami di selama ini, yaitu soal pemahaman. Karena disparitas pesantren yang sedemikian besar, 23.300 pesantren. Dan rata-rata para asatisnya itu juga dari latar belakang yang berbeda-beda. Pendidikannya juga berbeda-beda. Ada yang dari timur tengah, ada yang dari barat, ada yang dari pendidikan dalam negeri, ada yang pendidikan keagamaan, dan juga banyak juga yang pendidikannya dari pesantren murni. Maka kemudian ini membentuk sebuah sistem informasi yang saya kira berbeda-beda, kepercayaan yang berbeda-beda. Ada yang ekstrim, ya berpandangan bahwa pandemi ini adalah sebuah konspirasi, sebetulnya tidak ada yang begitu, atau diadakan. Ada yang bersikap moderat, bahwa ini adalah real. Dan oleh karena itu, karena real harus disikapi secara real pula. Ada ikhtiar, dohir, maupun batin. Termasuk juga, ada juga yang bersikap bahwa ini sangat berbahaya, dan oleh karena itu, cara terbaik adalah menghindar. Pesantren kita kebanyakan aktif pada bulan syawal. Dan bulan syawal ini adalah secara psikologis adalah awal tahun. Jadi ketika habis lebaran kemarin, maka banyak sekali giroh, banyak sekali gairah, banyak sekali semangat dari pesantren untuk segera membuka pesantrennya. Membuka pesantren dengan latar belakang pengetahuan dan pemahaman terhadap pandemi yang berbeda-beda. Ini saya kira sangat menantang dan sangat berisiko. Kami sebetulnya memberikan saran. Dua hari sebelum lebaran, RMI, RMI itu Robito Mahid Islamiyah atau Asosiasi Pesantren NU, itu memberikan saran, mengeluarkan surat edalan yang intinya adalah karena belum melandai, maka kami mengharapkan pesantren-pesantren untuk memperpanjang masa liburan atau masa belajar dari rumah. Dan kalaupun harus masuk, itu harus memenuhi protokol tertentu yang sangat ketat. Tetapi kita juga tidak menutup mata bahwa semangat untuk masuk pada bulan syawal ini luar biasa besar. Sehingga jangankan RMI. Pemerintah saja itu tidak bisa berbuat banyak. Kami menyarankan secara informal kepada Kementerian Agama agar supaya saling memperkuat dengan asosiasi-asosiasi pesantren, RMI, dan yang lain-lain begitu untuk membesarkan hati pesantren supaya tidak buru-buru buka. Tetapi karena memang semangatnya memang semangat buka, ya pemerintah pun kewalahan. Sehingga pemerintah tidak punya pilihan lain. Kayaknya seperti yang kita bisa pelajari dari SKB Menteri yang pertama dulu, yang sebelum direvisi, bahwa ketika pesantren-pesantren yang lain itu sudah diharapkan, pendidikan yang lain itu diharapkan untuk tutup, justru yang pesantren itu dengan beberapa syarat tertentu itu dipersilahkan buka. Kemudian itu diperkuat dengan yang kemarin itu, SKB yang kedua, bahwa pesantren itu juga dipersilahkan buka dengan syarat-syarat yang lebih dilonggarkan lagi. Kalau boleh beropini sebetulnya, menurut saya kebijakan itu sah-sah saja. Boleh-boleh saja karena memang aspirasinya demikian. Tetapi saya kira idealnya harus dibarengi dengan bagaimana kemudian ada sosialisasi yang masif, ada sosialisasi yang terus struktur dan sistematis untuk bagi pesantren bisa menjalankan protokol kesehatan. Sampai saat ini saya kira tidak semua pesantren yang menyatakan diri siap buka itu mempunyai satgas. Satgas pencegahan COVID-19. Tidak semua pesantren juga mempunyai protokol. Kalaupun yang mempunyai protokol itu belum tentu juga semuanya memahami protokol dan siap untuk melaksanakan protokol dengan disiplin. Kalaupun siap, belum tentu juga kemudian dibarengi dengan apa namanya, kesiapan hal-hal yang bersifat penting. Misalnya ruang isolasi dan yang lain-lain seperti itu. Oleh karena itu, tapi apadaya karena pemerintah juga sudah melonggarkan, maka kemudian tidak ada cara lain bagi kita bahwa yang terpenting sekarang adalah bagaimana kemudian sosialisasi protokol kesehatan itu dilakukan setidaknya di pesantren-pesantren yang ada di bawah Rabi Toh Ma'ahid Islamiyah. Kalau boleh kita juga kemarin mengkoreksi yang disampaikan oleh Menteri Agama yang menyampaikan bahwa hampir 100 persen pesantren itu sudah aktif. Saya kira walaupun banyak yang sudah aktif tetapi tidak sampai 90 persen bahkan. Di kami itu banyak sekali pesantren, banyak pesantren yang masih wait and see, yang masih menunggu, ataupun yang baru memulai proses mengaktifkan pesantren secara perlahan-lahan dan bertahap. Termasuk yang disampaikan oleh Menteri Agama kemarin, baru ada tiga kasus penularan COVID-19 di pesantren. Kami mempunyai data bahwa yang menjadi kluster saja itu sudah ada enam. Kasus penularan wabah ini di pesantren sampai kemarin sore itu sudah ada sekitar 19 atau 20 pesantren. Nah, jadi saya kira kita harus dudukkan ini secara proporsional. Apalagi, apa namanya, 19 atau 20 kasus penularan di pesantren itu saya yakin bahwa itu hanya fenomena gunung es. Sebetulnya masih ada banyak kasus-kasus yang mungkin tidak terdeteksi atau terdeteksi tetapi rapi, tertutup, atau memang tidak ada deteksi sama sekali sehingga kemudian karena awamnya orang tidak bisa membedakan yang sakit ini karena COVID-19 atau tidak. Tetapi saya kira kita harus realistis bahwa penularan ini ada dan semakin banyak. Dan oleh karena itu membutuhkan perhatian kita semua, termasuk juga membutuhkan perhatian pemerintah. Artinya kalau disampaikan bahwa hanya tiga pesantren yang ada kasus COVID-nya itu saya kira saya bisa menyampaikan bahwa lebih dari itu, jauh lebih besar dari itu. Oleh karena itu yang kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana kemudian kita berkampanye terhadap bahaya COVID-19 itu sehingga yang tidak percaya menjadi percaya, yang kurang hati-hati menjadi hati-hati. Kan begitu. Dan kampanye ini melibatkan para dokter yang kita miliki. Karena sekarang ini saya kira angkanya naik, kehatian-hatian kita turun. Secara psikologis, secara nasional saya kira begitu. Angkanya naik, kehatian-hatiannya turun. Dan ini juga di pesantren juga saya kira. Angkanya di pesantren, penularannya naik, tetapi kehatian-hatiannya tidak juga naik. Yang kita lakukan sekarang ini adalah merilis protokol pencegahan COVID-19 sekaligus merilis panduan rawat COVID-19 di pesantren kalau-kalau ada ditemukan dan sudah ada ditemukan kasus-kasus itu. Ini yang kita lakukan, yang disebut sebagai kebijakan dan tantangan ini. Walaupun saya kira untuk mensosialiskan ini kepada 23.300 pesantren itu sungguh bukan hal yang mudah, apalagi dengan latar belakang pengetahuan dan pemahaman terhadap COVID-19 ini yang berbeda-beda. Yang kedua tantangannya adalah keterbatasan alat kesehatan. Pengen buka tetapi mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Bahkan di beberapa pesantren itu hal-hal yang sangat basic seperti termogan, hand sanitizer itu belum tercukupi secara baik. Kami melakukan bridging, melakukan banyak hal supaya kemudian kebutuhan-kebutuhan yang paling dasar itu bisa terpenuhi. Walaupun sehingga kemudian ketika pesantren buka itu satu, mereka mempunyai satgas, dua, memahami apa tugasnya satgas, dan yang ketiga, kebutuhan dasar untuk keamanan kesehatan itu terpenuhi. Kita mempunyai jejaring, kita melakukan kerjasama dengan swasta, kita juga mengadvokasi secara aktif terhadap pemerintah. Mengadvokasi di sini kita bisa pahami sebagai mendorong-dorong pemerintah supaya memperlihatkan sebuah kebijakan yang konkret terhadap pesantren. Karena dari sekian ratus triliun yang dialokasikan untuk pesantren itu sebetulnya kami memandang sebetulnya setidaknya ada sekitar 8-10 triliun yang bisa dialokasikan ke lembaga pendidikan Islam, ke lembaga pendidikan agama. Kan begitu. Nah, 8-10 dari berbagai pos dan dari berbagai tempat. Tapi ketika kita sampaikan itu ternyata munculnya kemarin itu adalah sekitar 2,6 triliun. Itu pun untuk DPQ, untuk yang lain-lain tidak hanya pesantren. Tapi saya kira ini adalah langkah baik, ini menunjukkan bahwa pemerintah itu memberikan perhatian terhadap pesantren melalui anggaran walaupun saya kira jauh dari cukup. Misalnya sebuah pesantren itu mendapatkan alokasi 25-50 juta sekali, hanya sekali, setidaknya untuk tahun anggaran ini, itu saya kira masih sangat kurang dari kebutuhan pesantren untuk merecovery dirinya berhadapan dengan tantangan-tantangan dan dampak yang tadi saya sampaikan. Tetapi saya kira ini langkah bagus walaupun kurang. Yang selanjutnya adalah tentu saja belajar jarak jauh. Semenjak libur, apalagi pada waktu Ramadan kemarin, itu adalah belajar jarak jauh yang terbesar, yang dilakukan oleh pesantren-pesantren NU. Dengan berbagai tantangannya. Ada misalnya tantangan itu kuota, kuota yang terasa masih mahal bagi sebagian besar santri. Belum lagi jaringan, tidak semua tempat daerah asal santri dan wali santrinya itu sudah ada sinyal 4G misalnya, sehingga ini menjadi problem. Terus kemudian juga hal-hal yang lain, misalnya tidak semua pesantren, tidak semua santri itu mempunyai perangkat yang bisa dilakukan, yang bisa, yang kapabel, mempunyai kapabilitas spesifikasinya untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Kami juga melakukan bahwa sebuah upaya edukasi begitu, merubah sebuah paradigma bahwa terutama di dalam suasana musibah semacam ini, itu online dan offline itu sama-sama berkah. Kalau dulu itu kan apa namanya, yang ada di pesantren itu kan bertemu dengan Kiai, secara langsung bertatap muka, itu tidak bisa tergantikan. Tetapi saya kira paradigma itu kita ubah pelan-pelan. ini sesuatu yang sangat susah, karena shifting paradigm itu adalah sesuatu yang membutuhkan upaya yang konsisten dan jangka panjang. Tetapi saya kira, karena dipaksa oleh keadaan, kami berpandangan bahwa upaya ini bukan tidak berhasil, upaya ini mendapatkan sambutan. dalam kehidupan yang normal saja itu berkah itu bisa dicarikan dasarnya online dan offline itu sama saja. Apalagi di dalam sebuah situasi yang memaksa seperti ini. Kita juga mendorong pesantren-pesantren, para Kiai, para Asatih terutama untuk, ya secara teknis misalnya, untuk belajar mengaji melalui gadget begitu. Tetapi juga yang paling penting dari itu adalah hadir di dalam keseharian para santrinya, walaupun para santri itu berada di rumah masing-masing. Baik itu rutin maupun tidak rutin. Kita langsung saja. Kami juga, apa yang sedang kita mitigasi sekarang adalah, kalau misalnya pandemi ini berkepanjangan, dan tidak semua pesantren itu siap untuk melakukan pembelajaran, dalam pembelajaran dalam waktu singkat, karena banyak hal. Misalnya karena pesantren itu berada di tengah-tengah masyarakat, kebanyakan pesantren kami, pesantren NU, itu ada di tengah-tengah masyarakat, bahkan banyak juga yang tidak ada pagarnya, artinya menyatu dengan masyarakat. Nah, berarti kan tidak bisa melakukan fungsi penjarakan, dan tidak bisa melakukan fungsi karantina di situ, ya maka kemudian pesantren-pesantren ini libur lebih panjang, daripada pesantren-pesantren yang terkonsentrasi di dalam satu kompleks, atau di dalam beberapa kompleks. Nah, pesantren-pesantren yang semacam itu yang memilih untuk libur lebih panjang lagi, ya maka kemudian kita sudah harus siapkan roadmap e-learning. Bagaimana juga memilihkan, melakukan pemetaan dan asesmen terhadap pesantren-pesantren itu, mana IT yang paling tepat, mana LMS, Learning Management System yang paling tepat, itu kita sudah mulai lakukan. Sehingga, kalaupun pandemi ini berkepanjangan, maka kemudian dalam waktu yang tidak lama lagi, pesantren sudah mempunyai platform e-learning. Tetapi kalau kemudian kita harapkan dan kita berdoa bahwa pandemi ini akan berakhir dalam waktu yang sangat singkat, satu atau bulan, dua bulan, semoga saja, maka kemudian e-learning ini juga masih bisa dilakukan, masih bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pesantren ke depan. Saya kira itu sebagai pengantar apa yang dilakukan oleh RMI dan tantangan yang dihadapi begitu, semoga ini bisa menjadi pengantar diskusi yang baik dan saling informasi yang baik bagi kita, sehingga kemudian ada semacam, apa namanya, ada semacam saling menyumbang informasi dan saling menyumbang gagasan antara pesantren-pesantren yang ada di NU dan pesantren-pesantren yang di LGEI dan pesantren-pesantren yang lain di luar NU dan LGEI. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Pertanyaan pertama kami setujukan kepada Gus Govold terkait dengan apakah ada kurikulum khusus di pesantren-pesantren NU dan itu ditetapkan kemudian di era pandemi ini. Ataukah misalnya yang kedua, ini tambahan dari saya Gus, pertanyaannya, bagaimana pesantren-pesantren NU yang mereka memutuskan aktif atau membuka kembali kegiatan belajar-melajar, bagaimana terkait dengan mereka mempertahankan tradisi Gus? Nah, tradisi dalam taklim, tradisi dalam segala macamnya ini, bagaimana mereka tetap bisa mempertahankan tradisi itu? Terima kasih. Ada dua pertanyaan. Yang pertama soal kurikulum. Tidak ada kurikulum yang terstandar. Karena pesantren di NU itu juga sangat beragam. yang membuat, apa namanya, yang ada sekolah formalnya atau madrasah formalnya, mereka difasilitasi oleh LP Ma'arif, lembaga pendidikan Ma'arif NU, yang pada saat ini juga sangat sibuk untuk melakukan upgrading terhadap puluhan ribu guru yang tergabung di situ. Nah, kalau kami untuk pesantren-pesantren itu memang mendorong supaya para asatret ini lebih melep teknologi sehingga kemudian bisa melakukan terobosan-terobosan dalam pembelajaran. Saya kira begini, kalau di pesantren itu sangat mudah bagi para santrinya untuk melakukan penyesuaian diri dalam konteks teknologi ya. Karena anak-anak pesantren itu kan justru generasi milenial itu tinggal sedikit. Yang banyak adalah generasi Z, generasi yang paling akhir. Yang mereka adalah lahir sudah bergaul dengan dunia digital. Mereka tidak susah. Yang susah adalah gurunya. Gurunya ini yang para asatretnya dan beberapa kiai yang senior ini yang memang perlu upaya khusus untuk melakukan ke sana. Tapi saya kira kurikulum karena penekanan kurikulum. Kalau di pesantren kan ada pesantren. Kalau di NU kan ada pesantren Tafid, ada pesantren Salaf. Salaf itu pun ada berbagai macam. Misalnya ada yang fokus kepada fikir, ada yang fokus kepada tafsir, ada yang fokus pada usul fikir, ada yang fokus pada hadis, dan lain-lain. Nah, ini tentu mempunyai kurikulum yang berbeda-beda. Dan mereka sekarang ini sedang melakukan struggling bagaimana kemudian apa praktek pendidikan yang selama ini dilakukan itu bisa disesuaikan dalam kondisi yang semacam ini. Nah, keberagaman kurikulum di pesantren ini memang saya kira ini bukan kelemahan, tetapi justru kelebihan. Oleh karena itu, saya kira di dalam Undang-Undang Pesantren, Undang-Undang nomor berapa itu ya, nomor 18 tahun 2019, yang terakhir itu, Undang-Undang Pesantren itu sangat menghargai keberagaman kurikulum yang dimiliki oleh pesantren. Bahwa pesantren itu dibebaskan untuk mengembangkan kurikulum sesuai yang diyakini sendiri-sendiri. Nah, ini keberagaman yang saya kira kita dilakukan. Terus kemudian santri aktif ya, bagaimana yang aktif itu menjaga tradisi. Kalau di pesantren itu kan ada beberapa koidah yang dilakukan, yang dimiliki, yang bisa diaplikasikan. Satu, koidah, bagaimana menghindari kemahsadahan itu lebih diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan. Apa namanya, itu. Yang kedua adalah abdururot, tubi khulmahdurot. Sesuatu yang darurat itu bisa membolehkan hal-hal yang saya kira dulu dianggap dilarang atau dengan kerja baik. Saya kira koidah-koidah semacam ini sangat applicable. Artinya bahwa kemudian bukan pada persoalan tradisinya yang terganggu, tetapi bagaimana merubah kepercayaan bahwa ini kan, cium tangan, muajah, dalam beberapa pembelajaran Al-Quran, ada musyafah. musyafah itu kalau di pesantren kan untuk bisa bagaimana seorang santri itu bisa menirukan makrot yang baik itu kan harus memperhatikan pergerakan mulut dari gurunya. Nah, semacam itu tentu ada alternatif yang bisa dipakai dan itu tidak mengurangi tradisi, tidak mengurangi kebersahan tradisi yang selama ini ada. Bahwa kemudian ada banyak teks atau hadis yang memang misalnya Rasulullah pernah menolak bersalahan dengan seorang penderita kusta. Nah, semacam itu kan memang perlu waktu untuk dipraktekan karena hadis ini dulu ketika belum ada masa pandemi semacam ini jarang dikaji dan begitu jarang didengar tapi ketika sekarang ini menjadi relevan dan karena ini tidak bisa tidak biasa dilakukan tidak bersalaman kemudian tidak berdekatan nah, saya kira ini butuh proses tetapi bahwa tradisi itu substansi dari tradisi itu saya kira tidak terganggu tetapi butuh waktu bagaimana kemudian meyakinkan bahwa sesuatu yang tidak dilakukan karena sesuatu hal yang memaksa itu tentu tidak mengurangi keberkahan gitu dan saya kira hal yang lebih hal lain yang dilakukan adalah tradisi soal bersih ini tradisi menjaga kebersihan yang ada di pesantren ini yang sedang kita mitik sedang kita lakukan secara terus-menerus bagaimana kemudian pesantren di lingkungan nato turulama itu bisa menaikkan standar soal kebersihan kita tahu kita beberapa waktu yang lalu setahun yang lalu RMI itu tahun 2018 tahun 2019 RMI bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan kita jadi tahu bahwa Indonesia itu adalah penderita pandemi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Tiongkok sayangnya adalah kita juga menjadi tahu bahwa ada tiga penyumbang terbesar di Indonesia salah satunya adalah pesantren ada pesantren kemudian ada dua kelompok masyarakat yang sama-sama hidup dengan cara komunal begitu yang menjadi penyumbang TBC penyumbang TB atau TBC dan saya kira ini bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bahwa pesantren ketika menghadapi tantangan TB saja sedemikian susah apalagi menghadapi tantangan yang semacam ini tantangan COVID-19 yang belum ada obatnya semacam oleh karena itu standar kebersihan pesantren mutlak harus ditingkatkan saya kira itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika ada segala kekurangan mohon maaf jika ada kata yang tersebut Allah muafir wa rahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.